Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemeriksa youtuber dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Heriqbal di channel youtube Heriqbal Pada kesempatan malam ini kita akan membahas Mengenai tema convert modbus DCP to modbus RTU with no thread Akhirnya kita akan membuat sebuah program no thread Untuk menerjemahkan paket yang dikirim dari modbus DCP Menjadi modbus RTU Salah satu alasan kenapa kita menggunakan converter Jadi ceritanya kita punya sebuah aplikasi Aplikasi ini hanya ada LAN Sedangkan untuk device modbusnya Dia hanya ada serial Sehingga untuk itu Supaya kita bisa mengetahui data berapa yang ada disini Maka kita harus membeli converter Nah konsulter inilah yang akan menerjemahkan paket data yang dikirim dari aplikasi ini Menjadi format modbus RTU Setelah di request Responnya dibalikin lagi ke sini dalam bentuk modbus DCP Nah kalau kita menggunakan no thread Maka proses tersebut dilakukan oleh no thread Jadi kita tidak menggunakan konsul terladi Tapi kita cukup menggunakan PC ini Dimana PC ini akan menjalankan aplikasi no thread Yang tugasnya adalah menkonversi paket data yang dikirim DCP menjadi RTU Untuk itu kita harus tahu dulu Message format dari RTU itu seperti apa Betul saya sudah ada simulator disini Simulator ini menggunakan modbus RTU di com2 Untuk itu saya akan masuk ke dalam Connect ke modbus simulator ya Disini connect Maka RTU kita akan ambil adres Calling register integer sebanyak 10 ad point Maka disini paketnya kelihatan Ini contohnya Jadi adres labpd1 Fonction code 3 Dari adres 0 Sebanyak 10 point Yang ini ada 2 celci Jadi untuk cek Kalau ini kita menggunakan Yang RTU ini Tapi kalau kita menggunakan PCP Maka beda lagi ya Cara formatnya Yang ini kita gunakan PCP Yang ini 502 ya Connect Kita register Dan holding register 16 bit Dan 10 Maka request paketnya Akan seperti ini Jadi ada 0,0,0,0,0,0,0,0 gitu ya Silahkan ini kita lihat sama ya Sama Sama ya disini Silahkan disini Ada yang beda Karena itu ada celci Jadi kalau ini Yang atas ini Slip ID 1 Fonction code 3 Adres 0 Sebanyak 10 point Dan celci C5 CD Sedangkan kalau untuk PCP Kita akan lihat Tukas seperti ini Ini ada Ini Mbub header 0,0,0 Dan celci ID Code to code format 0,0 Dan ini adalah Link Daripada ini Ini nya sama Unit ID Masuk code Dan di attack Ini dia pakai CRC Nah CRC sendiri Cara menghitungnya cukup rumit ya Dia mulai-mulai FF semua Dibikin FF Lalu Setiap kali look Jadi kalau ada 16 nih Juga kita ada 6 berarti 6 Dimana Satu byte itu Ditulimahkan Satu-satu Terus Nah sekarang Kalau pertanyaannya adalah Bagaimana Kita menghormatkan Menghormat DCP Dengan menggunakan Mempercaya ini Kita bisa contohnya Seperti ini Kita hanya ada Sebuah aplikasi Gateway Jadi disini Kita menggunakan Port DCP IP Port DCP IP Protocolnya Modbus Com1 Nah kita akan coba Jika Kita request Menggunakan Kita connect Modbus TCP Yaitu Local Nanti sini Kita akan register Rekosnya tetap TCP Nah yang TCP tetap Rekosnya tetap TCP Cuman Aplikasi ini Mereka jumlahkan Menjadi RTL Jadi aplikasi ini Tugasnya adalah Dekos TCP Menjadi RTL Nah ini yang mau kita bikin Lewat Notepad Eh Lewat Notepad Jadi kita akan bikin Aplikasi ini Lewat Notepad Untuk itu Notepadnya hanya kita butuh Network ya Networknya ada 3 PCP PCP IP IP PCP IP Out Dan Serial request Ini kita bikin 502 ya Dan disini outputnya Stream operator Sedangkan untuk yang PCP IP Hanya reply To PCP Jadi tidak ada yang aneh Sedangkan serial request Kita adalah Com Berapa ya Disini kita tentukan Botletnya Data beatnya Parity CTR Dan sebagainya Disini Deliver binary buffer Jadi ada bentuk Binary buffer Sedangkan untuk Function code Seperti ini Jadi kalau Ketika ada Kita terima Data Dari PCP Ada request Dari sini ya Ada request Dari sini Kita coba lagi Nah Register add Sini Berarti kan Paket yang diterima Adalah dalam format PCP Untuk itu Yang penampil ini adalah Embub header ya Jadi kita Akan membuat Sebuah variable Namanya Embub header Variable Embub header Sebanyak 5 poin Yang ini Ini masuknya Dari sini Jadi 0 1 2 3 4 Ini dari sini Kemudian Kita akan Simpan Kedalam Sebuah Global set Variable Namanya Abub header Karena nanti Kita akan Paket kembali Ketika kita Samping jawab RTU Ke PCP Request line Adalah yang Kelima Ini panjangnya Mungkin 6 Lalu Modbus length MBLN Itu adalah Total semua Dikurangi 6 Ini totalnya Berapa Dikurangi 6 Berarti Tinggal 1 2 3 4 5 6 6 Lalu Masing-masing Dari 0 1 Sampai 0 Ini Akan Dimasukin Kedalam Sebuah Rai MBLX Nah Proses CFC Ini Karena Kita tahu Tadi Bahwa Untuk Membuat Nomor 12 Itu Berarti Kita Butuh CFC Yang Hitungannya Seperti Ini Maka Pada Saat Data Tadi Di Contra Yang Ini Berarti Kita Akan Menambahkan CFC Kita Terus 0 Lalu Kita Bandingkan Dari Kan Kalau Kita Terjemahin 0 1 Tundari Dari 0 0 0 0 1 Maka Ini Kita Bandingkan Dengan SOR Terus Nya Jika Dia Kita Bikin Dan 0 1 Itu Tidak Sama Dengan 0 Maka Ini Sair 1 Dan Terus Ini Rumus Ini Adalah Sebagai Rumus Baku Untuk Menghitung Sersi Oke Kalau Nggak Tau Sersi Kita Bisa Lihat Lagi Sersi Adalah Sebuah Seperti Ini Local Modplas Simuator Daerat Ecom 1 Sersi 0 karena kan nih kong-kong tersebut 1-3-1-3-0 sebanyak 10 ya Hai tetapi ada tambahan lagi ini selingin yang hitungannya seperti ini Hai nani kita pada part function ini kita akan terjemahkan yang risipi tadi menjadi sebuah hitung-hitungan selesai konektor risipi ini akan diterjemahkan 0103 Hoa Hai pengen PCP yang diambil hanya 0103 Hoa berarti kita harus menghitung selesinya seperti ini Hai nah hasilnya itu akan menjadi tambahan men tadi kita pilih Hai ikan selen 6 yang berarti ini yang ke-7 dan yang ke-8 sehingga dapatlah C5 dan D kemudian untuk function setelah diterima maka kita hanya tinggal tidak perlu ngapain-ngapain lagi ya karena responnya kan sepamanya kita coba lihat ya kita akan coba lihat respon jika data yang kita minta dalam bentuk ke-8 nah ini responnya segini panjang kita nggak perlu macem-macem kita hanya masukin ini yang yang ini sepatnya dia empat ya oke ini jawabannya jawabannya seperti ini ya lalu kalau kita bandingkan jika kita gunakan PCP jadi maka jawabannya sama ya ini 0 0 0 0 0 0 Jadi yang kalau PCP ada istilahnya 0 0 0 0 0 0 0 B Oke berarti kan ini hendap ya Ini berarti kita hapus Hapus samakan Berarti Jawaban dari H2W kita hanya buang Duanya aja Berarti kita buang Samain Dan ya Dan lalu kita buang Dia punya Ini ya Area berhasil yang dikurang 2 Jadi jawaban yang Yang dijawab oleh Si Sifsi Itu dihitung Kalau CRP itu dihitung Hitung berapa panjangnya Berapa panjangnya Lalu kita sejual Inilah yang kita gunakan untuk Mengambil data Dari alamat Untuk data keburuan Nah ini responnya Jadi kita siapin Berarti kita tinggal Request sama dengan 6 Reset sama dengan 6 Jadi akan selalu Mulai dari 6 Min 6 Berarti kan ya Min 6 Lalu kita bikin Masuk lagi ke babak Balik lagi Jadi nanti Sama Kucis Seperti Yang dilakukan oleh Si aplikasi Ini diubah menjadi PCP RTU Padahal requestnya Seperti ini Tapi diubah Lalu jawabannya Seperti ini Ini dikembalikan ke Settings Setting Backbacknya PCP Dalam Di konfersi Oke Sekarang kita akan Bikin menggunakan Outlet Kita akan Jalankan Outlet Ini Kita ada di remote Kita ada di remote Di sini Nah ini saya punya data remote Nah ini Ada di sini Ada di sini Nah ini kita Start listening Seperti ini ada Di 5.02 Tidak diambilkan Kita Satuskan Yang kom 1 Jadi sekarang Kita akan Jalankan Outlet Di 192 8 Yang plus Yang seperti saya Ceritakan sebelumnya Bahwa Kita hanya butuh Tiga Di bagian network PCP Dan serial Lalu Function Kita bisa Samakan Disini Disini Port 502 Lalu datanya Kita konversi Ember header Ember header Kita bikin 5 Karena Sesuai dengan Kalau request Dari ini Selalu ada 5 Oke Kita ambil Lalu kita Set Lalu kita hitung Berapa request Lengnya Lalu kita Siapkan Berapa Leng daripada Kita hitung Kita Masukkan Satu-satu Hitung CFC Lalu kita Tambahkan Masukkan Sedangkan Untuk Jawabannya Hanya Masukkan Poneksi Saja Kita hanya Memotong 2 Lalu Kita tambahkan Header Kita tambahkan Header Lalu kita Tambahkan Yang diopet Oleh Segitu Kita bikin Buffer baru Dari Respon Yang tadi Untuk Disini Ke Program Sekarang Kita akan Coba Oke Ini lagi Yang pakai Notepad Yang pakai Notepad Lagi yang Ini Notepad Notepad Oke Kita pakai ini Kita connect Nah Ini Sama 10 Maka Kita Termin Nah Hasilnya Seperti Mungkin Biar Enak Kita Akan Tambahin Tip Baginya Yang Kelas Apa Yang Di Request Oke Kita Disconnect Dulu Kita coba lagi Register Adishing Dan Register Sembanyak 10 Point Kalau Ini Ya Jawabannya 1 3 0 0 10 Nah Ini Adalah Hasil Daripada Ini Sedangkan Permintanya Kita Lihat ya Permintanya Setiap Terima Lihat ya Lihat ya Lihat ya maka tampil sama ya 0000 ini bajang sekali ini adalah request yang diminta oleh aplikasi kita dan ini adalah yang dikonversi hanya diambil 13 0000 lalu ada tambahan penambahan ini ada di sini penambahannya disini kita buatnya seperti ini kalau jawabannya tinggal gampang sekarang kita kalau jawaban dari aslinya kita lihat jawaban aslinya berapa ini jawaban aslinya dan ini jawaban yang dikonversi oke kita akan cek kembali kita lihat lagi kita tablosing oke kita balik 10 poin nah ini kita lihat mode itu dihapus nah ini request aslinya begini kita kopi nah respon aslinya seperti ini tetapi di bagi makan menjadi pisipis seperti ini jadi 000023 nah ini berarti yang 001 yang dipanjangkan kita bisa lihat yang kita makankan 123 27 22 84 24 24 22 0000 berarti yang 11 44 adalah ini adalah CRC seperti itu kita silahkan di-download aja di Google Drive bagaimana kita membuat Android menggunakan kita akan membuat sebuah program download Modbus TCP ke Modbus RTU dengan menggunakan altread, jadi pada prinsipnya kenapa kita gunakan itu seperti ini, jadi ada aplikasi yang membuat di komputer yang hanya paksinya LAN, sedangkan yang data yang dibaca alat yang dibaca menggunakan Modbus RTU sehingga kita membutuhkan sebuah tambahan alat yang bernama converter, yang tugasnya adalah mengkonversi request yang diminta oleh aplikasi ini menjadi format Modbus RTU sedangkan kalau kita menggunakan notread, maka kita tidak akan menggunakan ini lagi, tapi kita cukup menggunakan aplikasi notread, mau dipasang di PC kita sehingga kita bisa tetap request TCP, tapi sama notread langsung dikonversi menjadi Modbus RTU untuk itu kita harus ketahui dulu bahwa untuk NFT message terdiri dari password address, seperti tadi function 01 function code, misalnya holding register 03, lalu datanya di berapa adres dan 5 poin yang diminta, kemudian ada tambahan CRC cross-check sedangkan untuk TCP ada tambahan namanya embank header dimana ada tambahan process ID, quotable ID dan length sedangkan selebihnya sama untuk itu, sekalanya kita mau mengubah data ini ke ini berarti kita cukup ambil yang ini saja unit ID, function code dan data tapi kita harus menambahkan CRC kita harus menambahkan CRC nah CRC sendiri ada rumusnya yang bagus seperti ini jadi untuk menjadi notread, kita akan menambahkan hanya tiga dari notread network yaitu ccp-in, ccp-out dan server request seperti ini sedangkan untuk server request nya adalah com berapa dia berada lalu ini, ini nya settingan com nya dan disini adalah binary cover sedangkan untuk function nya ini adalah pertama-tama kita ambil dulu embank header sebanyak lima poin minimal data awalnya yang lebihnya adalah data karena kita harus pastikan bahwa ini yang kita ambil yang kita baca cuman ini di dalam satu, cross code dan sebagainya ini ada yang bisa ada disini jadi kita pindahkan ke CRC lalu kita harus kalkulasi ya karena untuk membuat stresi RTU harus ada CRC dimana rumusnya seperti ini setelah itu baru kita buffer nah respon nya karena kita lihat ini masuk kesini berarti respon nya dalam bentuk RTU maka kalau RTU kita hanya membuang CRC nya saja lalu kita menambahkan embank header seperti itu jadi kalau misalnya kita menjalankan aplikasi notread nya seperti ini kita request lagi kita coba kita coba kita akan upgrade nah ini ini kita bisa lihat disini ada request 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 lagi request lagi lalu jawabannya jadi kita dengan adanya notread ini kita tidak perlu lagi aplikasi 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 yang seperti ini seperti ini kita tidak usah butuh lagi kita sudah punya program yang ada di Google Drive yang di jalan di notread oke demikian yang saya bisa sampaikan berkait dengan program ini terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih